Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kawan-kawan semua Bagi teman-teman yang mau tes Dipersiapkan yang baik Semoga mendapatkan kelancaran Mendapatkan Pikiran yang fresh saat mengerjakan Tidak grogi Yang sudah tes Semoga mendapatkan perankingan yang baik Dan bisa lanjut ke SKB Nah teman-teman Sesuai request Ada yang minta dibuatkan Sebuah video Yang mencakup semua kisi-kisi TEU Baik sekarang akan saya buat Dengan model tryout Nanti teman-teman bisa Memanfaatkan video ini untuk latihan soal Untuk memperdalam keilmuannya Bisa di pause Kemudian nanti dikerjakan Kemudian dicocokkan Kemudian direkam Ini contoh kalimat tidak efektif Tidak ada kesetaraan Mempause Kemudian kerjakan Cocokkan rekap Tidak efektif Baik itu Banyak pengantar Nah soal Pada video ini full Saya ambil dari Siap jadi ASN Karena untuk Bimbel siap jadi ASN Meluncurkan paket terbaru Yakni paket superprediksi Volume Pertama Nanti akan ada Volume yang kedua Teman-teman sudah saya cek bahwa Untuk soal-soal Di paket ini Hampir mirip Dengan Soal-soal yang keluar Pada tes tahun ini Dan juga sudah Sesuai dengan kisi-kisi Harganya pun cukup terjangkau Teman-teman 25.000 Untuk satu paket Bahkan kalau nanti teman-teman Belinya Grossiran Beli grossiran Beli Bareng bersama 5 teman Ini bisa dapat Harga 15.000 Apalagi nanti teman-teman Masukkan kode promonya Beras Dan Waduh Tambah Dapat Harga yang murah Banget ini nanti ya Sudah Terjangkau 15.000 Tambah lagi Promonya Potongan harga Wah Tambah Semakin murah Semakin laris manis Baik teman-teman Nanti bisa langsung Cus ke link Di deskripsi Untuk segera mendapatkan Paket Tryout SKDCPN Super Prediksi Cus Baik teman Sekarang Kita langsung bahas Untuk soal-soal Di paket Itu tadi Pertama Ada lagi Sisi Analogi Baik teman Bagaimana Untuk tips Pengelejaan analogi Ini Saya kasih disini Bahwa Buatlah kalimat Sespesifik Mungkin Semakin spesifik Kalimat Kalimat Itu Akan menghasilkan Jawaban yang Paling tepat Kemudian Bila perlu Memanfaatkan Kesetaraan Jenis kata Maksudnya Apa teman-teman Coba kita Kejakan nih Nomor 1 Balet Titik-titik Sama dengan Titik-titik Penyanyi Nah Yang paling gampang Diidentifikasi Jenis Katanya teman-teman Adalah Penyanyi Penyanyi ini adalah Kata Benda Kata benda Yang menyangkut Apa Menyangkut Profesi Sehingga teman-teman Karena ini Penyanyi ini Setara analoginya Dengan titik-titik Pada Baris sebelah kirinya Sama dengan Maka teman-teman Juga harus mencari Yang Posisinya ini Juga Kata benda Juga menyangkut Dengan Profesi Yang mana teman-teman Apakah musik itu profesi Bukan Apakah penari Sebuah profesi Iya Apakah koreografi Sebuah profesi Bukan Apakah lagu Sebuah profesi Bukan Apakah drama Sebuah profesi Bukan Maka Paling tepat adalah Yang B Sudah selesai Gak perlu mencari Yang ini Nah jadi ini Maksudnya adalah Kesetaraan Dari Jenis Kata Sama-sama Kata benda Dan sama-sama Menyangkut Profesi Clear Tidak perlu Mencari Yang titik Kedua ini Kalau mau kita cari Boleh Kenapa Opera Benar Karena Balet adalah Sebuah arena Dari penari Opera adalah Sebuah arena Dari penyanyi Itu Kalau Kita pakai tips Yang pertama Membuat kalimat Sespesifik mungkin Jadi teman Untuk Soal nomor 1 Adalah B Dengan tip Seperti ini Silahkan nanti Di aplikasikan Untuk tipsnya Selamat Yang benar Untuk soal nomor 1 Sekarang nomor 2 Nah Kisih-kisih kedua Adalah Silogisme Bagaimana tipsnya Untuk soal Silogisme itu Pertama yang penting Adalah Jika ada Terms Semua Dan sebagian Cari jawabannya Mengandung sebagian Artinya Jatuhnya pada sebagian Semua akan Mengalah Yang kedua Elemen yang sama Dapat dicoret Jika letaknya Berseberangan Nanti kita coba Aplikasikan pada Soal ini Kita aplikasikan dulu Untuk tips pertama Ada kata Semua Semua Sebagian Maka jatuhnya pada Sebagian Semua akan Mengalah Nah Mengalah Jadi Tentang harus mencari Opsi jawaban Yang juga mengandung Sebagian Kita cek Setelah satu Beberapa Ini maknanya Sama dengan Sebagian Maka ini Masih Kemungkinan Bisa benar Yang B Ini juga Sebagian Betul C Sebagian Betul Ada Ini maknanya Sama dengan Sebagian Untuk yang nomor E Beberapa Juga Maknanya Sama dengan Sebagian Maka Kelima Opsi ini Masih ada Kemungkinan Benar Berpotensi Benar Jika kita Lihat dari Yang tips Pertama Sekarang Kita bisa Kerjakan Untuk Tips yang Kedua Elemen Yang sama Dapat Dicoret Jika Latanya Berseberangan Baik Kita cek Untuk Premis Pertama Nah Ini Kolaborasi TWK Bahasa Indonesia Dengan Silogisme Gimana Hasilnya Apakah Bersinergi Akan Menghasilkan Pengamalan Sila Kelima Nah Ini Coba Kita Terapkan Semua Pedagang Ini Kalau kita Buat Sebuah Struktur Kalimat Ini adalah Subject Ya Di masa Pandemi Ini adalah Keterangan Berjualan Ini predikat Secara Dan juga Keterangan Maka Ini adalah Satu Kalimat Yang utuh Tidak Bisa Dipisahkan Nah Jadi Ini ada Satu Elemen Dari Premis P Kenapa Seperti itu Karena Ini mengandung Subject Kemudian Di masa Pandemi Ini adalah Keterangan Nah Kemudian Berjualan Ini adalah Predikat Secara daring Ini juga Sebuah Kata Keterangan Waktu Untuk di masa Pandemi Juga Keterangan Waktu Keterangan Waktu Ini saya Salah Keterangan Maka Ini adalah Satu elemen Tidak Bisa Dibisakan Misalnya Semua Pedagang Di masa Pandemi Satu elemen Berjualan Secara daring Satu elemen Tidak Bisa Karena Subject Nya Hanya Satu Kemudian Predikat Nya Juga Hanya Satu Maka Ini adalah Satu Elemen Tidak Bisa Dipisahkan Elemen P Ini penting Bahasa Indonesia Fituring Silogisme Nah Sekarang Kita Cek Untuk Premis Kedua Semua Orang Yang Berjualan Secara Daring Nah Ini Adalah Premis Kedua Nah Ini Masuk elemen Yang apa Teman Elemen Yang P Nah Ada Subject Orang Berjualan Secara Daring Predikat Dan Keterangan Sudah Clear Ini Satu Elemen P Nah Ini Ada Predikat Lagi Teman Membutuhkan Nah Karena Ada Predikat Lagi Maka Ini Adalah Dua Elemen Yang Berbeda Maka Ini Tidak Lagi P Maka Menjadi G Contohnya Jadi Premis Dualan Adalah P Dan Khi Kemudian Untuk Premis Ketiga Sebagian Orang Yang Membutuhkan Jasa Pengiriman Barang Ini Orang Yang Membutuhkan Jasa Pengiriman Barang Ini Maksudnya Jatuhnya Pada Khi Karena Sama Sama Punya Satu Predikat Membutuhkan Jasa Pengiriman Barang Nah Ini Ada Predikat Lagi Teman Menggunakan Jasa Kargo Maka Karena Ada Predikat Lagi Ini Menjadi Dua Elemen Yang Berbeda Tidak Lagi Khi Tapi Menjadi R Contohnya Nah Bisa Dibedakan Bagaimana Kita Mengkolaborasikan Tpk Bahasa Indonesia Dengan Logisme Jadi Kita Pembelajarannya Integrasi Integratif Konteks Sekarang Kita Aplikasikan Untuk Tips Keduanya Elemen Yang Sama Dapat Curet Manakah Elemen Yang Sama Yang Juga Berseberangan Khi Khi Ini Sama Dengan Yang Premis Kedua Ini Nah Bisa Kita Coret Karena Latannya Berseberangan Khi Pada Premis Ketiga Latannya Di Kiri Atau Lebih Dulu Muncul Kemudian Untuk Premis Kedua Latannya Di Kanan Atau Munculnya Kedua Nah Maka Bisa Kita Coret Nah Itu Alasannya Kenapa P Tidak Bisa Dicoret Karena Sama Sama Di Kiri Maka Elemen P Tidak Bisa Dicoret Sekarang Teman Berarti Kita Tinggal Mencari Jawabannya Yang Tidak Mengandung Khi Dan Hanya Mengandung P Dan R Siapa Yang C Ini Kita Cek Pedagang Di Masa Pandemi Berjualan Secara Daring Ini Adalah P Kemudian Menggunakan Jasa Kargo Adalah R Clear P Dan R Tidak Muncul Khi Khi Hukumnya Haram Haram Muncul Di Kesimpulan Karena Sudah Dikita Core Nah Untuk A Ini Karena Muncul Jasa Pengiriman Barang Maka Salah Yang B Jasa Pengiriman Barang Salah Yang D Juga Jasa Pengiriman Barang Salah Yang E Juga Muncul Jasa Pengiriman Barang Salah Ini Letak Kesalah Baik Begitu Bagaimana Kita Mengalasi Soal Sinogisme Bisa Kita Kombinasikan Dengan TWK Bahasa Indonesia Kalau Untuk Menentukan Bagaimana Elemen Elemen Baik Teman Sekarang Soal Ketiga Analitis Wah Ini Saya kasih Tipnya Kerjakan Belakangan Tinggalkan Jauh-jauh Penalaman Analitis Skip Dulu Karena Mengejakannya Itu Lama Biasanya Butuh Waktu 5-10 Menit Saya Sarankan Mengejakan Di Belakang Kalau Waktunya Masih Ada Nah Nanti Kalau Waktunya Masih Ada Begini Cara Mengejakannya Kerjakan Dari Sarat Yang Pasti Dulu Sekarang Kita Gambar Untuk Sarat Sesuai Dengan Pada Soal Nah Ini Kan Ada HRD Ini Ada Meja Kotak Nah Ini Kotak Nah Ini Seorang HRD Mengatur Posisi 8 Karyawannya Dengan Posisi Meja Saring Berhadapan Posisinya Ada Ini Ada 1 Ada 2 Ada 3 Ada 4 Ada 5 Ada 6 7 Dan 8 Baik Sekarang Teman Sarat Pasti Dulu Kita Kerjakan Yang Mana Teman Sarat Pertama Ini Meminta Duduk Di Meja 3 Clear Ini Tidak Akan Pindah Kemana Mana Dia Udah PW Di Nomor 3 Kemudian Bagas Pw Di Nomor 8 Si Bagas Ini Nah Wspw Tidak Bisa Dibanggu Gugat Ini Kayaknya Punya Jimat Disini Ya Nomor 3 Dan Nomor 8 Ini Dan Bagas Tidak Boleh Dipindah Kemudian Untuk Sarat Yang Selanjutnya Apa Teman Sekarang Kita Cek Bahwasannya Ada Dua Hal Yang Secara Narasi Itu Punya Kaitan Mana Ini Reksi Dan Bagas Adalah Perokok Dan Kli Nomor 5 Tidak Suka Asap Rokok Ini Dua Hal Yang Saling Berkaitan Nah Ini Uniknya Soal Penalaran Analitis Kita Memaknai Dari Berbagai Segi Dari Linguistik Dari Matematikanya Dari Logika Posisinya Nah Karena Tika Tidak Suka Asap Rokok Dan Reksi Dan Bagas Adalah Rokok Maka Tika Harus Sejauh Mungkin Dari Reksi Dan Bagas Dia Harus Jauh Jauh Tidak Mau Dekat Dengan Reksi Dan Bagas Karena Bagas Ini Sudah Di Posisi 8 Maka Reksi Posisinya Dia Harus Didekatnya Si Bagas Ini Dan Sejauh Mungkin Dengan Si Dukung Dengan Kalimat Atau Sarat Kesepuluh Reksi Ingin Duduk Di Sebelah Tini Maka Posisinya Reksi Kalau Enggak 2 Dan 4 Nah Karena Reksi Itu Perokok Dan Tika Tidak Suka Dikat Dengan Perokok Maka Si Reksi Kemungkinan Posisinya Di Nomor 4 Nah Karena Reksi Di Posisi 4 Maka Tika Harus Sejauh Mungkin Tika Satu Reksi Di Satu Boleh Satu Boleh Lima Terserah Nanti Nah Maka Tika Ini Jauh Dari Kedua Reksi Dan Bagas Jadi Sudah Clear Dia Sudah Berjauhan Sekarang Teman Kita Sudah Clear Serat Keempat Serat Kelima Serat Ke Sepuluh Sekarang Bagaimana Dengan Serat Yang Lain Nah Sekarang Kita Cek Untuk Yang Berkaitan Nah Bagaimana Untuk Berkaitan Ini Kita Cek Henny Dan Hana Ingin Duduk Berhadapan Agar Bisa Berkomunikasi Satu Satunya Tempat Yang Masih Kosong Di Hadapan Dan Kita Bisa Taruh Di Sini Henny Dan Hana Masalahnya Kita Cek Henny Tidak Ingin Duduk Bersampingan Dengan Tika Maka Henny Posisinya Harus Di Nomor 6 Karena Tidak Boleh Tidak Mau Bersampingan Dengan Tika Mungkin Dia Punya Dendam Satru Satru Dengan Tika Henny Jadi Henny Di posisi 6 Otomatis Karena Henny Dan Hana Berhadapan Nah Maka Hana Di posisi 2 Baik Sekarang Kita Kaitkan Dengan Sisa Yang Belum Kita Kerjakan Bo Tidak Suka Diajak Ngobrol Ketika Bekerja Dia Introvert Bo Sukanya Menyendiri Kemudian Henny Dan Tika Pendiam Baik Henny Dan Tika Ini Pendiam Nah Ini Cocok Berkolaborasi Dengan Si Bowo Bowo Ini Pasti Nomor 5 Karena Dekat Dengan Henny Dan Tika Yang Sama Sama Pendiam Ketiga Ini Orang Introvert Sehingga Cocok Letaknya 156 Baik Berarti Kita Sudah Clear Dengan Salat 6 Dan 7 Sekarang Siap Yang Belum Si Alam Nah Ini Yang Nyanyi Dulu Alam Alam Badukun Ini Posisinya Di Nomor 7 Pasti Bebas Dimana Mau Duduk Dimana Saja Ya Maka Clear Alam Nomor 7 Begitu Teman Cara Mengerjakannya Urut Urutannya Bagaimana Cara Mengerjakannya Kita Cari Kaitannya Seperti Itu Cara Mengerjakan Untuk Penalaran Anaitis Sekali Lagi Saya Tekankan Skip Soal Ini Kerjakan Belakangan Kerjakan Dulu Yang mudah Mudah Karena Poinnya Ini 5 Sama Sama Dengan Mengerjakan Silogisme 5 Sama Sama Kita Kejakan Analogi Sama Sama 5 Maka Ingman Kalau Kita Mengerjakan Waktu Disini 10 Menit Habis Dianalitis Kejakan Belakangan We Speak Nomor Tiga Dalam Jawanya D Sekarang Teman Ada Soal Berhitung Untuk Soal Berhitung Ini Ada Tips Pekerjaannya Adalah Kita Kejakan Yang Di Dalam Kurung Dulu Kemudian Lanjut Ke Perkalian Kemudian Lanjut Ke Penambahan Dan Pengurangan Dengan Mode Ini Dengan Atun Seperti Ini Maka Kita Kejakan Dulu Yang Di Dalam Kurung Jadi Step Yang Pertama Kita Kejakan Di Dalam Kurung Dulu Maka Kita Kejakan Untuk 3 Min 3 Per 2 Ada Satu Trick Yang Cukup Berguna Nanti Namanya Trick Segitiga Bermuda Gini Maksudnya Kalau Ada Bilangan Bulat Dioperasikan Dengan Bilangan Pencahan Kita Bisa Lebih Jepat Dalam Mengoperasikan Kita Ambil Tarik Harus Dari Sini 2 Taruh Di Penyebut 2 Kemudian Kita Manfaatkan Segitiga Bermudanya Kesana 2 Kalikan Dengan 3 Kemudian Karena Operasinya Kita Kurangi Maka Hasil Dari Perkalian 2 Kali 3 Kita Kurangi Dengan 3 Sehingga Menjadi Berapa Teman 2 Kali 3 Kemudian Dikurangi Dengan 3 Berapa Hasilnya 6 Kurangi 3 Per 2 Sama Dengan 3 Per 2 Ini Trik Segitiga Bermudah Makanya Ini Benar Segitiga Jadi Ini Lebih Mempermudah Kita Menyamankan Penyebutnya Untuk 3 Jadi Step Step 1 Clear Jawaban 3 P 2 Untuk Di inom Kurung Sekarang Step 2 Kita Menubah Pecah Percan Campurang Edi Pecah Utuh 3 3 3 3 P 4 Itu Tentang Dan 3 Sama Dengan 3 3 0 Berarti Trik Segitiga Bermudah Bisa Kita Gunakan Lagi Nah ingat 4 nya tetap taruh sebagai penyebut Nah disini taruh sebagai penyebut juga Kemudian 4 kita klikkan dengan 3 Karena operasinya tambah maka hasil perkalian 4 x 3 tambahkan dengan 3 Sehingga 4 x 3 ini ditambahkan dengan 3 Hasilnya adalah 12 plus 3 per 4 Sama dengan 15 per 4 Clear selesai step 2 mengubah pecahan campuran menjadi pecahan utuh Sekarang step ketiga Ini kita kerjakan yang operasi pembagian Pembagian dari hasil 15 per 4 Jadi ini ada 15 per 4 Disini 15 per 4 Kita bagi dengan hasil dari dalam kurung adalah 3 per 2 Baik karena ada pembagian maka kita bisa balik salah satu Kita balik yang ini saja Ini kita balik salah satu bisa yang depan bisa yang belakang Nah ini menjadi 15 per 4 menjadi kali ya Karena kali maka salah satu dibalik 2 per 3 ini sama dengan 30 per 12 Ini sama-sama kita bagi 6 supaya sederhana Ini menjadi 5 per 2 Step ketiga selesai Sekarang step ke 4 ya Sudah kita clear ada 3 plus setengah Nah ini 3 plus setengah lagi ya 3 plus setengah ya Kemudian karena ada ini kita bisa manfaatkan segitiga bermuda lagi ya Ini sama dengan nah ini 2 nya tetap taruh disini Taruh disini 2 nya Kemudian kita lanjutkan ya Kita kalikan 2 kali 3 hasilnya ditambahkan dengan 1 ya Sehingga 2 kali 3 ditambahkan 1 Sama dengan ini kita kurung dulu supaya clear Ini 6 plus 1 per 2 Sama dengan 7 per 2 Nah sekarang kita sudah clear sampai tahap keempat Tinggal kita eksekusi untuk akhirnya ya 3 plus setengah tadi menghasilkan angka 7 per 2 Kemudian kita kurangi Ada ini ya ada operasi kurangi Nah tadi sudah kita hitung semuanya untuk dalam kurung Kemudian pembagian dengan 3 per 4 Hasilnya adalah 5 per 2 Sehingga ini menjadi sama-sama penyebutnya 2 Tinggal kita kurangi ya 2, 7, kurangi 5 Sama dengan 2 per 2 Sama dengan 1 Ketemu yang C teman Clear ya teman Soal nomor 4 Satu trik yang bisa dimanfaatkan teman-teman nanti adalah Trik segitiga bermuda Silahkan nanti diterapkan di soal-soal lain Pasti hasilnya sama kok teman ya Pasti hasilnya sesuai Ini hanya trik saja Mempercepat pengerjaan Kemudian kita lanjut untuk soal nomor 5 Deret angka Baik teman-teman Kayaknya kemarin ada Selentingan ya Bahwa yang muncul itu adalah Deret untuk ribuan Baik ini saya coba berikan Selentingan itu adalah kabar burung ya Kabar-kabar itu ya Jadi bahasa Jawa dari kabar burung itu Selentingan-selentingan Nah ini Untuk tipsnya teman-teman ya Tipe deret yang sering keluar adalah Larik 1 Larik 2 Dan larik 3 Ini pasti keluar untuk larik ini Nah kalau ada ribuan teman Kalau ada Deret ribuan Ini teman-teman bisa memanfaatkan tips ini ya Pakai pendekatan angka terakhir Jadi teman-teman gak perlu menghitung semuanya Pendekatan angka terakhir saja Pendekatan satuan Nah bagaimana untuk soal ini teman-teman Kita cek ya teman-teman Untuk soal yang ini 1002 ke 1997 Ini apa operasinya Ternyata dikurangi 5 ya Nah dikurangi 5 Kemudian lanjut saja 1997 ke 2 1961 Ini bagaimana operasinya Dikali dengan 3 ya kan 97 97 kali 3 sama dengan 2991 Kemudian 2991 Ini menjadi 2956 Operasinya seperti apa Ternyata dikurangi 5 lagi teman-teman Nah kurangi 5 kan Nah sehingga Sudah konsisten Min 5 kali 3 Min 5 Otomatis ini juga kali 3 Bisa teman-teman cek ya 2986 ini Kalau dikali 3 adalah 8958 Sehingga Untuk yang ini Pasti dikurangi 5 teman-teman Nah ini maksudnya Untuk pendekatan angka terakhir 8958 ini Kalau kita kurangi dengan 5 ya Pasti ini berakhiran 3 ya Pasti berakhiran 3 Nah maka satu-satunya Yang berakhiran 3 adalah C Ini lah ya 8953 8958 Kurangi 5 adalah 8953 Yang lainnya adalah Tidak berakhiran 3 Ini 2 Ini 4 Ini 4 Ini 5 Ini nanti kalau ketemu dengan Soal yang lebih rumit Soal yang angkanya cukup besar Bisa pakai peningkatan nilai Akhir Tidak perlu dihitung Nah untuk yang ini Gak perlu dihitung Ini Menghabiskan waktu Membah diri waktu Lewati aja Karena sudah Clear ketemu Yang awalnya adalah 8953 Sudah ketemu yang c Gak belum hitung lagi Yang Angka satunya Ini hanya mengecoh saja Membuat teman-teman Semakin ngeluat Angkanya gede-gede Nah ini Sebenarnya Hanya mengecoh saja Maka itu adalah Untuk soal nomor 5 Diret angka Itu kuncinya Seperti ini Untuk tipsnya Kemudian Sekarang untuk nomor 6 Kisih-kisih Perbandingan Kuantitatif Nah ini juga sering Ketua teman-teman Nah untuk Soal seperti ini Ada tipsnya teman-teman Kalau dia muncul Hubungan variable Waktu Dengan Subject Waktu dengan Subject Maka Biasanya itu Berbandingan Sebalik nilai Karena Berkaitan dengan Kecepatan Kecepatan Pekerjaan Kecepatan Membuat rumah Nah makanya Kita bisa Mengambil Sebuah Narasi Disini bahwa Sebuah rumah Akan dibangun Oleh 20 pekerja Dengan perkiran Waktu 30 hari Ternyata Setelah 10 hari Pekerja Pekerja Bertambah 5 orang Ya teman-teman Baik Berarti Step pertama Yang harus kita kerjakan Disini adalah Mencari Sisa waktu Yang bermasalah Nah yang bermasalah Apa teman-teman Ini yang bermasalah Sisa Untuk Harinya Mencari Sisa hari Sisa hari Pekerjaan Karena awalnya Ada 30 hari Nah ternyata Setelah 10 hari Maka bertambah 5 orang Maka kita kurangi 10 hari Menjadi 20 hari 20 hari ini Setat waktu Yang mulai Bermasalah Jadi 10 hari Pertama Tidak bermasalah Tidak ada tambahan Pekerja Tidak ada Hal-hal Yang diluar Yang dikondisikan 20 hari Sisanya Ini yang bermasalah Maka untuk Step keduanya Langkah keduanya Harus kita Analisis Bahwasannya Harusnya Sisa Sisa 20 hari Sisa 20 hari Diselesaikan oleh 20 pekerja Harusnya Ini harusnya Saat janing Seharusnya Diselesaikan 20 pekerja Ternyata Teman-teman Ada tambahan 5 pekerja 20 plus 5 Pekerja Berarti Kalau Ini Pekerjanya Bertambah Harinya Kan juga Pasti Berubah Karena Ini Semakin Banyak Pekerja Maka Hari Pekerjanya Semakin Cepat Kan gitu Logikanya Maka Kalau Ini Makin Banyak Ini Makin Sedikit Pasti Perbandingan Berbalik Nilai Kan gitu Logikanya Nah Ini Yang dimaksud Dengan Jika Ada Hubungan Subject Dengan Waktu Ini Berkaitan Dengan Kecepatan Maka Kita Bisa Operasikan Dengan Nintam 20 Per X Sama Dengan 20 Per 25 25 Ingat Karena Nilai Maka Kita Membalik Setelah Satu Saya Balik Yang Sebelah Kiri Ini Dibalik Dibalik Sehingga X Per 20 Sama Dengan 20 Per 25 Sama 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 Maka Untuk Harga X Ketemu 20 Kali 20 Per 25 Ini Ketemu 400 Per 25 Ketemu 16 Jadi Ketemu 16 Hari Jadi Teman Yang ditanya Berapa hari Perbedaan Perkiraan Waktu semula Dengan Setelah Pekerja Bertambah Harusnya Selesai 20 Hari Ternyata Ditambah 5 Selesai 16 Hari Maka Selisihnya Teman Untuk Selisihnya Ini Untuk Step Ketiganya Kita Kerjakan Step Ketiganya Mencari Selisih Awalnya 20 Hari Ternyata Setelah Ditambah 5 Pekerja Menjadi 16 Hari Maka Selesai 4 Hari Jadi Ketemu Yang A Ini Ingat Berapa Hari Perbedaannya Bukan Berapa Hari Menjadi Kalau Menjadi Berarti 16 Hari Kalau Berapa Hari Perbedaan Berarti 20 Dikurangi 16 Jadi Ketemu Yang A Adalah 4 Hari Begini Teman Kalau Ketemu Dengan Soal Model Model Ini Amati Dulu Ini Senilai Atau Berbandingan Berbalik Nilai W Pahami Dulu Kalau Ada Waktu Dengan Sajik Biasanya Berbalik Nilai Karena Berkaitan Dengan Kedepatan Baik Teman Sekarang Soal Nomor Tujuh Ini Soal Cerita Kisih Ketujuh Jual Beli Ini Juga Sering Keluar Kita Coba Kerjakan Dengan Langkah Step Yang Pertama Apa Yang Kita Kerjakan Dengan Soal Ini Membeli 50 Ayam Harga Rp30.000 Membeli Lagi 60 Ayam Rp25.000 Per Ekor Jika Pak Mengendaki Keuntungan 21% Maka Berapa Harga Jual Per Ekor Nah Baik Step Pertama Yang Kita Kerjakan Adalah Mencari Harga Belinya Mencari Harga Beli Dari 50 Ekor Ayam Untuk Harga Beli Satu Beli Yang Pertama 50 Ekor Ayam Kita Kalikan Dengan Rp30.000 Ini Adalah Menjadi Rp1.500.000 Sekarang Untuk Step Yang Kedua Lima Hari Lagi Ternyata Beli Lagi Beli Yang Kedua Menjadi 60 Ekor Kalikan Rp25.000 Sehingga Hasilnya Sama Rp1.500.000 Kemudian Ini Step Ketiga Kita Cari Jika Pak Hafiz Ini Pengen Untung 21% Maka Berapa Harga Jual Per Ekor Maka Kita Cari Dulu Berapa Harga Yang Harus Dijual Pak Hafiz Ini Jika Kepengen Untung 21% Baik Berarti Kita Cari Dulu Untuk Beli Total Beli Total Ya Beli Total Ini ada Spasinya Harusnya Untuk Beli Total Maka Ditambahkan Beli Satu Dan Beli Dua 1.500.000 Ditambahkan 1.500.000 Sehingga Ini Menjadi 3.000.000 Supaya Untung 21% Maka Kita Ambil Step Keempat Ini Berarti Harga Jual Untuk Jual Karena Pengen Untung 21% Kita Tambahkan 100% Plus 21% Per 100% Kalikan Harga Belinya 3.000.000 Ya Sehingga Ini Ketemunya 121% Per 100% Kalikan Dengan 3.000.000 Persen Nol 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 Ini Menjadi Tinggal 3.000.000 603 Ya 3.000.000 630.000 Baik Berarti Ini Masih Semuanya Teman Berarti Kita Mencari Step Yang Kelima Harga Per Ekor Masing Ekor Maka Ini Cari Rata Ratanya 3.000.000 630.000 Ini Dibagi Dengan Total Ayam 50 Plus 60 Sehingga Ini Menjadi 3.000.000 630.000 Per 110 Ini Harganya Menjadi 33.000 Ketemu Yang C Baik Ini Step Step Untuk Mengejakan Soal Seperti Ini Saya Buat Runtut Saja Biar Teman Dipaham Dalam Memahami Jadi Supaya Dia Untung 21% Dia Harus Menjual Masing Ayam 33.000 Ya Meskipun Harga Ayam Sekarang Agak Mahal Ya Teman Terutama Ayam Kampung Ya Kalau 33.000 Ini Yang Baren Bisa Ya Yang Baren Agak Murah Ya Teman Itu Soal Cerita Sekarang Nah Ini It's Time To Matadewa Kalau Ini Mangsa Empuk Sekali Ini Harus Poin 5 Kalau Figural Ya Harus Poin 5 Kalau Figural Wajib Hukum Ya Kalau Sampai Nggak Poin 5 Saya Hukum Nggak Sampai Poin 5 Untuk Figural Figural Utama Yang Mata Dewa Yang Rotasi Harus Poin 5 Sekarang Ada Analogi Cukup Rumit Juga Kalau Kita Lihat Cukup Rumit Analogi Ya Levelnya Sudah Tinggi Ini Level Analogi Sangat Tinggi Caranya Gunakan Blik Mata Dewa Untuk Gambar Yang Rotasi Kalau Nggak Ada Nggak Pakai Sekarang Amati Dulu Gambar Yang Mencolok Perubah Lihat Yang Mencolok Lingkaran Lingkaran Ini Awalnya Di Tengah Ternyata Berpindah Sekarang Di Atas Berarti Yang Logi Yang Sama Berarti Kotak Ini Awalnya Di Tengah Harusnya Ini Menjadi Di Atas Begini Harus Di Atas Maka Kita harus Eliminasi Untuk Opsi D Dan E Karena Tidak Di Atas Untuk Kotak Di Bawah Semua Kita Sudah Clear Mengerjakan Untuk Yang Yang Terlihat Mencolok Perubah Kotak Ini Sekarang Bagaimana Kita Bisa Mengerjakan Sisanya Bagaimana Modal Perubah Panah Kedua Panah Ini Clear Karena Yang Lingkaran Ini Bertukar Posisi Dengan Yang Atas Maka Otomatis Yang Panah Yang Awalnya Di Atas Sekarang Menjadi Di Tengah Nah Itu Fokus Kita Sekarang Teman Amati Saja Yang Mudah Diamatikan Gampang 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 Gini Kita Cek Ini Harus Amati Bahwa Gampang Diamati Seret Sumbuhnya Mata Dewanya Kita Sejajarkan Dengan Panah Yang Di Atas Awalnya Maka Ini Mata Dewa Kita Mata Kiri Kita Mata Kanan Kita Sehingga Kita Bisa Mengambil Sisa Gambarnya Apa Teman Kita Tidak Boleh Mengambil Yang Lingkaran Karena Ini Sudah Clear Perubahnya Yang Tetap Siapa Teman Yang Ini Tadi Yang Panah Paling Bawah Nah Ini Panah Paling Bawah Ini Letaknya Di Kanannya Dari Di Kanan Dari Sumbu Sayap Sayap Ini Letaknya Di Kanan Dari Sumbu Sayap Panah Yang Bawah Sekarang Kita Cek Apakah Untuk Analoginya Itu Tetap Di Kanan Sumbu Kita Cek Srep Gini Karena Ini Menembus Karena Sekarang Panah Yang Atas Bindah Ketengah Maka Kita Tembus Sumbu Ini Menjadi Mata Dewa Kita Ini Mata Kanan Ini Menjadi Mata Kiri Ternyata Sayap Panah Yang Bawah Adalah Rotasi Hanya Rotasi Tidak Direfleksi Tidak Berubah Posisinya Berarti Hanya Diputar Untuk Panah Yang Bawah Dan Panah Yang Atasnya Dengan Logika Yang Sama Kita Cari Untuk Logika Pada Soal Gampang Supaya Logikanya Sama Tetapkan Sumbunya Ini Pada Sikit Yang Atas Sejajar Dengan Alas Gampang Seret Begini Nah Ini menjadi mata Kiri Kita Ini menjadi mata Kanan Kita Berarti Kalau tadi Kita Analikan Sayapnya Yang Di sebelah Kanannya Berarti Kita Analikan Dengan Sisi Alasnya Sekarang Sisi Alasnya Yang Sikit Tiga Bawah Ini Di Kanan Dari Sumbu Berarti Kalau Kita Pakai Logika Yang Sama Di Sini Nah Dengan Panah Sekarang Berbalik Ke Sebelah Kiri Maka Harus Mencari Bahwasannya Untuk Alas Segetiga Yang Bawah Harus Berada Di Kanan Dari Sumbu Nanti Posisinya Harus Di Sebelah Sini Nah Cari Yang Sebelah Sini Yang Alas Segetiga Bawah Yang Mana Kita Cek Untuk Opsi A Nah Teman Harus Hati-hati Untuk Letakkan Sumbunya Sumbunya Setatnya Setatnya Adalah Dari Segitiga Yang Letaknya Itu Di Atasnya Dari Segitiga Yang Alas Berarti Posisinya Kesini Teman Nah Kesini Bukan Dari Sini Kalau Kita Letakkan Dari Sini Setatnya Menyalai Kesepakatan Bahwa Setatnya Dari Segitiga Yang Dibawahnya Itu Juga Bertumpukan Dengan Segitiga Yang Bawah Kalau Start Dari Sini Itu Tidak Bertumpukan Dengan Segitiga Yang Bawah Ini Menyalai Aturan Maka Konsisten Harus Lewat Dari Sini Nah Kesini Karena Startnya Dari Alas Segitiga Yang Atas Yang Juga Bertumpukan Dengan Segitiga Yang Bawah Sekarang Ini Mata Kiri Kita Ini Jadi Matakan Kita Baik Cek Dimana Di Kiri Dari Sumbu Berarti Opsi A Salah Harusnya Dikan Sumbu Kita Cek Untuk Opsi B Ingat Start Tidak Dari Sini Karena Ini Start Dari Segitiga Yang Tidak Berada Di Atas Dari Segitiga Bawah Tidak Bertumpukan Dengan Segitiga Yang Bawah Maka Yang Benar Startnya Dari Sini Seret Begini Nah Ini Menjadi Mata Kita Mata Kanan Kita Menjadi Mata Kiri Kita Sehingga Sisa Alas Dari Segitiga Bawah Temen Ya Ini Dimana Adalah Dikan Dari Sumbu Berarti Clear Ya Jawabannya Ini Adalah Yang B Karena Sudah Benar Dikan Sumbu Untuk Alas Dari Segitiga Yang Bawah Paham Temen Untuk Ini Apakah C Itu Salah Temen Lihat Ya Sumbu Tadi Harus Diterapkan Ditetapkan Pada Segitiga Yang Letaknya Di Tengah Ya Letaknya Di Tengah Baik Berarti Posisinya Kalau Ini Kita Amati Ya Berarti Ini Atas Ini Tengah Ini Bawah Ya Lihat Tumpuk Tumpu Tumpu Anir Ya Maka Yang Tengah Ini Nah Ini Yang Ini Tengah Berarti Sumbunya Salah Ini Sumbunya Di Pinggir Di Alas Padahal Sumbu Tadi Tengah Di Tengah Tengah Ini Ini Salah Orientasi Gambarnya Salah Harusnya Yang Di Yang Di Tengah Ini Di Bawah Kebalik Segetikanya Kebalik Posisinya Kebalik Jadi Ini Tetap Kesalah Jadi C Salah B B Ini Levelnya Cukup Sulit Untuk Soal 8 Di Bajar Dengan Baik Dihamati Dengan Baik Ini Salah Pengeja Ini Levelnya Agak Tinggi Untuk Level Analogi Figuralnya Lain Teman Sekarang Nah Ini Makanan Empu Ini Makanan Empu Sekali Ini Harus Poin 5 Kalau Untuk Nomor 9 Ibarat Jajan Itu Jajan Paling Enak Banget Ini Pasti Dimakan Paling Nomor Satu Kita Harus Pakai Trikmaladewa Ini 3 Detik Selesai Kalau Sudah Paham Sekarang Kita Kejakan Gampang Hanya Pakai Untuk Sumbuh Paling Gampang Tegak Melewati Sudut Menuju ke sudut Yang lain Dengan Melewati Dulu Garis Yang panjang Dan Garis Pendek Harus Urutannya Seperti Gitu Lewati Garis Panjang Dulu Menuju Garis Pendek Dan Dari Satu Sudut Ke Sudut Yang lain Sekarang Ini Jadi Mata Dewa Kita Mata Kiri Mata Kanan Sekarang Mana Gambar Yang Diamati Teman Ini Pojokan Garis Ini Pojok Garis Ini Ternyata Mempet Atau Melekat Di Sudut Tetapi Kalau Yang Ini Berada Di Sisi Yang Menang Jadi Gampangnya Ini Yang Di Sudut Paling Sudut Diamati Ini Jadi Di Kiri Dari Sumbu Mencari Yang Berbeda Atau Yang Di Kanannya Nanti Kita Cari Sekarang Sumbu Yang Sama Kesini Sret Nah Ini Kita Berbalik Kiri Ini Jadi Mata Kiri Kita Jadi Mata Kanan Kita Nah Garis Yang Menempel Pada Sudut Ini Konsensus Kita Perjanjian Luhur Tadi Adalah Garis Yang Menempel Pada Sudut Ini Di Kiri Dari Sumbu Sehingga Masih Sama ABC Sekarang Kita Cek Yang D Ini Agak Berbalik Kiri Ini Hampir Sempurna Menjungkel hampir sempurnya meskipun ini jungkel parsial belum sempurnya, belum perfect sekarang konsensus kita, perjanjian diurut kita adalah ini yang garis panjang menempel pada sudut ini dimana teman? karena ini adalah mata kiri kita ini menjadi mata kanan kita berarti ini di kanan dari sumbu fix yang D adalah berbeda dengan A, B, dan T maka clear jawabannya adalah yang D karena tidak jadi sekarang yang E kita buktikan apakah itu salah kita buktikan, berarti tetap sumbunya sama sekarang kita jungkel parsial mendekati sempurna ini mata kanan, ini mata kiri ini konsensus kita adalah garis yang menempel pada sudut ini menjadi di kiri dari sumbu berarti ini E salah E sama dengan C, B sama dengan A yang beda adalah yang dewe ini kalau bahan mata dewa, 5 detik serai ya ini makanan empuk ya, makanan harus poin 5 kalau enggak poin 5 saya jewer nanti ya kalau enggak poin 5 ya sekarang soal terakhir ya, kisi-kisi ke 10 figural serial bagaimana cara mengejarkan untuk figural non-rotasi ya untuk non-rotasi, non-refleksi serial itu awali dulu mengejarkan dari gambar yang perubahannya mencolok teman yang apa mencolok ya tengah ini ya teman amati aja ya ini 3 sisi warna putih ini 4 sisi warna hitam ini 5 sisi warna putih otomatis kalau mau ke sini harusnya adalah 6 sisi ya teman 6 sisi warnanya apa? warna hitam nah warna hitam dan 6 sisi berarti kita bisa eliminasi dengan yang ini salah ini salah harusnya hitam ini harusnya hitam ini salah sisi ini 4 harusnya 6 sekarang berarti kan tinggal D dan E ya kan nah teman-teman kalau sudah begini tinggal amati yang berbeda apa? yang berbeda hanya kota dan segitiganya berbeda posisi ini sudah benar untuk cincinnya sudah sama-sama untuk kelerengnya sama-sama 7 dan di pojok kiri ya berarti harus abaikan ini buang jauh-jauh untuk yang cincin dan kelerengnya tinggal kita cek untuk posisi kota dan segitiga baik kita cek amati teman-teman ternyata perubahannya ini ya perubahan dari segitiga dan kota ini berpindah dari satu sisi ke sisi yang lain ini sisi bawah berpindah ke sisi kiri nah ini kan pindah ke sana sekarang ternyata setelah berpindah itu ditukar posisinya ya teman-teman ini ditukar ya posisinya ditukar harusnya kan harusnya tadi si segitiga kan ada di sebelah sini nih ya harusnya kan disini si segitiga ternyata ditukar dengan yang kotak menjadi kotaknya di sebelah sini baik jadi berpindah ke sisi yang lain dan ditukar itu polanya jadi polanya itu sekarang ini segitiga dan kotak di kiri berpindah ke atas sekarang ya berpindah ke sini ingat juga harus ditukar maka ini tadi kalau kotaknya harusnya di sebelah sini berarti ditukar ke sebelah sini ya kan ya fix ada penukaran lagi berarti sekarang teman-teman harus mencari bahwasannya harusnya ya kalau ini berpindah ke sebelah sini teman-teman berpindah ke sebelah sini harusnya segitiga kan disini nih dan kotak ada disini tapi karena harus ada konsensus perjanjian luhurnya adalah ditukar maka ini menjadi jadi kotak di sebelah sini dan segitiga di sebelah sini jawabannya adalah yang mana teman-teman jawabannya adalah yang E ya clear yang E adalah melanjutkan gambar ya serial begitu teman-teman ya jadi tidak ada unsur rotasi tidak ada unsur refleksi tidak ada makanan empuk disini ya tidak ada makanan empuk cukup kita kejarkan dengan logika dengan pengamatan berubahan-berubahan unsur-unsur gambar kuncinya amati gambar yang mencolok dulu kemudian lanjutkan kepada unsur-unsur yang lebih kecil dan yang melibatkan rotasi atau refleksi itu kejakan belakangan ya pokoknya kejakan yang mencolok dulu gampang dia mati mata oh saya ini gampang tengah seret kejakan itu dulu ya teman-teman baik teman-teman ya 10 soal yang saya ambil dari tryout siap jadi ASN saya kira cukup bagus soalnya teman-teman ya cukup bagus cukup mahal TS cukup merepresentasikan untuk tes tahun ini jadi silahkan teman-teman nanti bisa langsung menuju ke kolom deskripsi klik linknya disitu langsung untuk beli kalau bisa ajak 5 temannya biar lebih murah ya 15 ribu untuk masing-masing orang mahal lebih murah apalagi dapat potongan kalau masukkan promo referral kode berasnya sudah mungkin akan terpat rumur fiturnya lagi ya baik teman itu adalah material ini tryout 10 soal silahkan nanti di recap set berberapa konsep bersep 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 bersepuluh waktu potongan saya baru saya kasih apresi yang bagus 10 semua ya lantunya itu menjadi reflexive teman saya kurangnya dimana saya sudah mahir dimana tadi bisa digunakan untuk memperhatikan lagi berkuat lagi pemahaman T2 ini sudah mewakili semua diskusi itu saja bisa dimanfaatkan di soal-soal lain dan menunggu pada sesuatu selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati